apa yang dirubah ya? oh ini kentang ini maksud lu? iya kenapa kenapa kentang? ada remotnya? ada remot suatu hari pulang dari Bogor itu jam 3 pagi kebut mentok spido pas bayar tol tuh jebol jika ada semoga Assalamualaikum harian modip kentang artis tiktok check this out om dimas pemilik rover dan ini pertama kali gua coba angkat rover ya om betul om sebelum gua tanya storynya lu pegang rover gua pengen tau deh story tentang rover sendiri setau gua kan ini bareng keluar dengan grade extra ya? iya satu angkatan satu angkatan nah gua pengen tau deh bedanya Kijang Grand Extra sama rover apa sih? kalau setau gua ya om kalau Grand Extra kan emang udah keluar dari Toyotanya udah jadi kalau dia keluar dari Toyota pick up atau sasis doang gitu oh berarti kalau Grand Extra bisa dibilang ATPM ya? iya iya ATPM ini karoseri karoseri berarti banyak pintu-pintu tambahan bener gak sih? ini bisa milih apa yang mau dipakein segala macem setau gua sih gitu nah balik ke rovernya sendiri kenapa lu pilih rover? sebenernya kalau disuruh pilih sih gak ada pilihan adanya ini dulu di garasi asik ini yang nganggur gitu yang nganggur ini di garasi yang gak dipake ini gak dipake gak dipake berarti ada mobil yang lain lagi dong? ada dulu dulu jadi ini awalnya itu beli karena dulu gak ada mobil lain dulu mobilnya mobil sebelum ini Espas oke Espas terus Espasnya dijual karena jebol mulu mesinnya overhead mulu akhirnya gak punya mobil akhirnya beli ini gak lama dimana dipake lah buat PP Bogor dulu pas baru dapet tahun berapa om? 2014 2015 nah ini tahun rover ini? 96 96? terakhir keluaran terakhir rover? terakhir rover oke baik itu rover termudal ya waktu itu ya 96 sama-sama Grand Extra satu angkatan lah nah lu mulai-mulai ngebangun rover ini? 2000 sebenernya kalo yang kayak modif baru modif banyak gitu ya 2020an sih kalo dari 2015 cuman kayak ganti lampu led cuman pasang DRL gitu-gitu doang sih supporting aja nah hop gua balik ke mobil nih boleh dari depan apa aja sih lu udah ubah? Nes tau gua grillnya diri kan Nes? iya grillnya lurus gitu aslinya berdiri aslinya ini ganti apa sekarang? ini punyanya Grand Extra 15 oke terus amp? bamper? bampernya fiber aslinya dia ini kan rover S bampernya fiber jadi karena bamper fiber itu kan agak susah menyelamatkannya ya kalo udah rusak bener-bener dan belum lagi iya pecah sih soalnya nih kayaknya dulu yang owner sebelumnya pernah nabrak kiri oke lo ganti dengan ganti sama Grand Extra Grand Extra juga berarti grill dan ini Grand Extra iya ini sama grill terus lampu udah gue ganti pake bilet 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 proyektor karena gue sering luar kota karena dengan mobil ini? oke karena sorotnya kijang tuh kan pendek banget ya mau seterang apapun lampunya tuh gak jauh nyorotnya iya apalagi ceper kan iya seterang-terangnya tetep gak jauh oh gitu ya makanya ganti bilet biar bisa diatur jauh gitu asik baik berarti bener-bener gunanya ada ya buat lu perang kampung segala macam keren dong keren nah ini lu stiker ya om? ini stiker karena kemarin nyari yang bisa bikin ini belum nemu yang bisa nyetak lagi jadi sementara stiker dulu sampai nemu yang bisa bikin ulang ini karena dibikin fiber lu baru dilapis kan atau bikin ulang kan kemarin belum nemu nah apa lagi om depan terus foglamp foglamp nah lu pake apaan minum? foglamp pake rumahannya kapsul 2000 terus dalemnya pake mini Pro G mini Pro G jadi terang banget nih mobilnya iya lumayan lah gilet Pro G iya keren keren soalnya Cipali kan gelap banyak lubang ya bener-bener ceper pulang kan bahaya kan gitu kan waktu itu pas pake CE 2020 awal kalau gak salah sebelum covid itu sempet ke Bromo dia pas pulang itu di palikanci ngehajar lubang baut roda depan kanan putus dua jadi yang nantol tinggal satu yang satu lagi udah hampir patah wih asik itu masih pake pake led doang masih pake reflektor utama belum super power lampunya gini gitu samping om samping boleh nah yang gue inget banget bener gak nih gue sering-sering ijang rover itu sebenernya ini kan to tune ya iya bener kalau yang rover S emang aslinya two-tone cuman pas gue dapet emang kebetulan ini dia singletone di STNK sama BPKB nya pun singletone silver tapi ori kan ori bener yang gue kenal banget two-tone dari sini nih tengah sini biasanya tengah jadi sini warna lain sini warna lain sini nya silver bener-bener dan ini emang spesial ya karena warnanya satu silver semua iya kayaknya yang punya sebelumnya gak tau gimana gitu kan asli kasih nah om dari samping apa yang berubah om sebenernya sih kentang ya gak ada yang dirubah apa yang dirubah ya oh ini kentang ini maksud lu iya kenapa kenapa kentang iya pelek bawaannya di iya oke footstep juga bawaannya di iya berarti ini konsep lu kentang iya oke lu langsung moonroof lu moonroof pake apaan pake punya Mazda 3 ya Mazda 3 mudurnya Mazda 3 nah kalo boleh spil lu tadi boleh spil harga ya boleh buat temen temen bilet lu berapa bangun bilet itu waktu 2021 apa 22 tuh harganya sekitar 2,7 sama masa 2,7 proji bawah yang proji bawah sama rumahannya itu sekitar 1,2 1,2 moonroof moonroof oke 14 14 barang dan terima jadi barang dan terima jadi berapa lama seminggu waktu itu dia minta waktu waktu itu 3 minggu ternyata 2 minggu udah jadi 2 minggu jadi 2 minggu udah jadi tuh kalo campotan emang kayak gitu jadi butuh waktu tapi kalo sananya yang aftermarket 3 jam 4 jam done paling lama kalo buat kijang ya karena dia kan ada alur ini ya air dia minta 3 hari 3 hari kalo yang kayak kudu gitu gitu ya oke webasto sebenernya ga ada ini ya ga ada apa selangnya nah om apa lagi tadi spion oh spion spion ini e36 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 cuman dia aslinya kan ga re-track ini re-track kalo dipunci dia bisa ngelipet nutup sendiri wih kekinian kentang-kentang tapi kekinian gitu kan ga ini sebenernya kalo hujan sih sangat butuh sih kalo hujan papasan sama mobil jalan yang sempit kan ada buka kaca kiri gitu kan iya 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 basah iya lebih ke ribet sih males ini nih velg ini sebenernya di karimun ngetok banget iya miglia miglia gua ga tau ya kenapa lo pake miglia karena setau gua bawaannya Rover S tuh velg aslinya ini velg orinya kayaknya ini soalnya di dari banyak orang yang gua tau velg ini yang nyantol meskipun mobil masih ori gitu ya masih tinggi masih two tone itu velgnya ini nah spek velgnya sebenernya ga om? velgnya ini lebarnya 6.5 6.5 etenya 20 ring 15 ring 15 bannya? bannya sih ban murah om tentang ini 195 50 eh 55 15 sorry semurah murahnya saya mislik ya lu browsing aja ya kan dibandingin sama ban sebelumnya ban biasa lebih mahal yang sebelumnya karena 16 yang lebih gede oh iya 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 nah ini lo ceperin ga cu? ceperin 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 lo pake pair apa? depan sih diceperin soknya masih sok standar ya depan belakang standar? belakang pake punya apa ya katana katana depan? depan masih standar makanya yang depan sering jebol masih jebol nih sekarang oh pairnya? pairnya masih standar standar juga? standar juga cuman diputer bautorsi buat bautorsi doang buat bautorsi doang kalo yang belakang di press yaw kalo anaknya kijang gitu kan sebenernya nah ini kenal pot ngapa disini om? ini kalo open valve dia buang samping oh cuman kalo ditutup silent dia buang belakang lewat lewat tabung dulu baru buang belakang cara nutupnya? pake remote ada remote anjrit jadi saat lo pengen berisik tinggal dibuka ke samping kalo mau hening gitu tutup ini modifikasi kentang ini kentang kentang apaan? biar di lempar tetangga om ke belakang ke belakang belakang gasruk geng siapa yang gak kenal gasruk geng gitu kan? kijang entusias pokoknya aksif banget tuh dan ini kijang kentang tetep aja kenjang kentang dulu tetep kentang gak ada apa-apa nya dan ini lo pake apa om? jadi ini sebenernya gua dapet di bengkel chat gua waktu itu lagi ngechat mobil yang lain ada ini punyanya DX cuman di custom lagi Corolla Corolla DX nemu lah ya nemu lah ambil tempel orang itu di kasih emang yang punya bengkel udah bawa aja gitu dimingkel dimana tuh? penyari gua ini di ICM yaudah tau kalo lo ke bengkel nemu iya ntar iya ntar biasanya suka emang kalo lagi nge bengkel nyari apa yang bisa diambil gitu nah ikutin dong ini akhirnya mobilnya rame ya kan? iya apalagi ya urbano eh bumper sih sama kayak depan karena yang aslinya itu kan fiber sini nya bolong waktu itu ini Grand Extra juga Grand Extra juga oh gak karena Grand Extra sebenernya terus lampu lampu pake yang kristal murah ini mah cuman 250 ribu ini kiri kanan kiri kanan 250 ribu kiri kanan itu lengkap dengan bohlam ya? gak bohlamnya sebenernya bohlamnya bohlam standar cuman sen doang yang diganti sama lap oh dajl lah ya dajl ya gua paham dikit ini gantinya pas trend di 2020 waktu itu iya 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 yang dia jelajal gitu karena yang penting sih jangan sampai kelap klipnya terlalu aja sebenernya biar matahal bijak ajalah pakenya lah lois cakep dalam dalam boleh nah om dalam apa urbano? mudro tadi udah udah setir setir ini bukan punya dia nih? apa nih? pake punya selika selika? toyota selika oke dia ada sebenernya ada empat model ya setir ini ada yang apa namanya karet doang terus ada yang kulit kulit doang terus ada yang kulit sama karbon sama kulit sama kayu hafal banget iya kan sebut cari-cari dulu oh nyari-cari dulu ini jujur harga-harga yang paling tercantau berarti udah ngimpi cara selika loh iya ngincer setirnya aja iya setirnya ini cocok banget sih sama dashboard nah ini dashboard lo apa jurubah? selain pionir ya iya dashboard sih standar ya cuma ganti pionir tambah ya audio sama ini doang sih temperatur digital karena AC nya kan udah ganti total oke nah berarti lo sebenernya depannya ini kalau tadi gue bilang ya ada semi modernnya juga dengan yang penting sih yang penting kalau gue ya sesuai kebutuhan aja sih kebutuhannya apa ya sebisa mungkin ada gitu oke jadi sebenernya lebih konsep itu ya tadi lo bilang kentang-kentang nyaman ya realistis jawaban lo iya bener seriusan hidup di Jakarta harus realistis sekarang cakep cakep sama juga gue gue nge-review mobil tua gitu setiap saat gitu gue pakai LCGT realistis gue butuh ya doang iya 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 sekarang realistis aja lah Jakarta udah gak bisa diajak bersahabat asik nah ini audio sih udah upgrade juga loh kan udah lu pengen audio juga berarti ya lu pakai apa di twitternya ini satu set ini pakai LM 3-way 3-way oke oke terus head unit pakai pionir ya pionir murah sih sebenernya sama ini bisa murah-murah double din lumayan lah ya kan ada videonya gitu kan nah ini sebenernya lu kok custom enggak ini bawaannya dia cuman mestinya disini dia ada tutupnya lagi fiber gitu cuman tutupnya ini juga udah lampuk di mata musya oke oke nah ini sebenernya mesin masih aman gak lu udah oprek-oprek udah udah refresh sih sebenernya refresh aja udah yang waktu itu pas baru beli itu kondisinya udah agak rembes-rembes terus udah ngebull dan akhirnya dibull udah refresh semua udah refresh semua nah ini mesin lu bilang gak diapa-apain ya om gak diapa-apain tapi lu refresh semuanya refresh semua paling nambah kayak valvetronic doang tadi gitu nah buat sharing-sharing juga sebenernya part dari rover ini gampang gak sih om lumayan sih lumayan gampang lumayan gampang substitusinya banyak ya banyak banyak banget sebenernya sih kalau dibilang gampang kan mesinnya sama kayak grand extra ya grand extra oh sama-sama 1,8 jadi sama 1,8, 7k mesin, sasi sama yang bedanya cuman bodynya doang tuh tampilannya begini standar sih asli tutup om tutup oh iya sebelum ke e-port gua ada yang lupa nih gua inget banget ada yang bahas bedanya rover sama kijang boleh ceperin tau gua ya yes jadi disini itu kalau sana naik kijang dia masih dalam ini mati udah disini kemari lurus ini agak challenge buat ceperin kalau mau ceperin berubah lagi dibolongin atas ya bener kan makanya ini kenapa bikinnya arah-ara racing lu karena ini gak bisa ceper-ceper banget dapet gua nah dari sekian banyak lo modifan nih dari moonrope kayak kaki segala macem effort paling berat lo dimana om gak banyak sih sebenernya modifnya ya iya tapi ya buat refresh segala macem gitu restorasi eh kalau effort sih paling berat dari segi keuangan waktu gitu lebih ke waktu sih waktunya waktu sama waktunya juga bagian apanya eh pertama ya eh pasti moonroof moonroof ya sama audio sih kenapa lebih karena moonroof lo karena di moonroof itu lama banget lama ya dan perlu mikirin duitnya juga gitu ya iya itu gede banget paling gede dari yang lainnya kan tapi langsung jadi gitu kan keren terus iya nah ob gua paling percewat mobil-mobil tahun 90an restorasi mobil tua gitu kan pasti punya cerita unik cerita unik lo mobil ini selama ini lo pake cerita uniknya waktu itu ini kan mobil emang pas pertama kali dibeli emang tujuannya biar bisa bolak-balik ke Bogor gak kata Bogor gak naik kereta jadi bisa rame-rame iya 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 cuman kondisi pas ngambil itu emang udah bocor olinya terus udah ngebul dikit ngebul suatu hari pulang dari Bogor itu jam 3 pagi ngebut mentok spido pas bayar tol tuh jebol 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 akhirnya gimana tuh akhirnya yaudah turun mesin refresh kalian gitu refresh nah bol-bocoran lagi lu ngangkat berapa duit dulu tahun 2014 itu kalau gak salah sekitar 40 setengah 40 setengah 40 setengah lu ngebangun kayak gini wah dari refresh saya modifikasi kira-kira gak ngitung sih gak gitu begitu banyak kalau dihitung sih agak sakit hati berapa biar itu paham orang-orang kira-kira gak tau ya paling 70an kali ya 70an 40 setengah bangun 70an jadinya gini 120 lah ya 115 120an berarti dibilang 120an jadinya gini kebayangan loh yang jadi yang paling makan biaya sebenarnya munur sama audio sih sama audio karena audio kan instalasinya agak mahal ya iya 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 sama tuningnya kan agak mahal sama mesin pasti ya kalau mesin ya lumayan lah ya iya standar kestorasi dan modip habis 70 ya keren banget karena terakhir pas belom mobil ini ngomprok dirumah kondisinya udah habis dicet jadi gak perlu ngecat lagi waktu itu oke oke jadi cukup-cukup fit aja gitu kan asli om makasih banyak waktu lo dan dapat gambarannya kalau buat temen-temen mengangkat hijang proper gitu kan segitu dananya ya iya kalau buat manis doang kecuali pengen nyebur banget ya nah ya kan kalau mau kentang-kentangnya begini kan kentang-kentangnya kentang-kentangnya segitu gitu kan asli om makasih banyak wang tolong siap belajar banyak lagi gua mendoi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah Moon Yetika 비pantii